Intro Shalom Shalom Gimana kabarnya teman-teman di rumah Sekarang kita mau ibadah pelang lagi Gimana kabarnya Fabri? Sehat, si Tuhan Tanya, sehat, musik Baik, mari kita mulai Ibadah online pada Malam hari ini dengan berdoa Fabri, silahkan Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa Dan Yesus, terima kasih Ketolah kami di tempat ini Walaupun hanya online dan saat ini Tuhan, kami mau ibadah remaja Berkati saya ibadah kami dari awal Pertengah hingga akhir agar Berisal dengan lancar dan sesuai dengan gendakmu Terima kasih Tuhan Hari nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan bersyukur Haleluya, amin Ya, baik Mari kita Mulai setiap Ibadah online kita Sudara-sudara Mari persiapkan hari Siapkan siapkan jiwa gendak Di hadirat Tuhan Karena Tuhan sangat mengundi Engkau berada di hadirannya Lepaskanlah segala kuatismu Dan kita Mulai menyembah Tuhan Menyembah Tuhan dalam hari Maupun kita ucapkan Tolong berkata Haleluya, kami puji Haleluya, kami puji Bagusia, kami puji selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 Hanya kau ingin kuat esokan Bagaimanapun ini hanya kau Tak kuandalkan kekuatanku Kau yang pasti kau tetap semuanya Alah sumber buatku Alah sumber Buatku alah sumber Buatku yang bagiku semuanya Alah sumber Buatku alah sumber Buatku alah sumber Buatku dan sedianku semuanya 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 Buatku alah sumber Buatku alah sumber Di dalamku Jadi bukti kebesaranmu Tuhan kau semuanya Tuhan kau semuanya Dalam rencanamu dan karyamu Ku serangkan Ku serangkan hidupku Ku berikan dengan lohmu Tuhan kau semuanya Tuhan kau semuanya Tuhan kau semuanya Hidupku Hidupku menenap dikirimanku Tuhan kau semuanya 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 Ku serahkan hidupku, kuninglah denganmu Hidupku mengenai pilihanmu Tandamu sisa setair tiap langkahku Kau bersamaku di dalamku Jadi bukti kau bersamaku Hidupku mengenai pilihanmu Tandamu sisa setair tiap langkahku Kau bersamaku di dalamku Jadi bukti kebesaranmu Hidupku mengenai pilihanmu Tandamu sisa setair tiap langkahku Kau bersamaku di dalamku Jadi bukti kebesaranmu Jadi bukti kebesaranmu Jadi bukti kebesaranmu Tandamu sisa setair tiap langkahku Tandamu sisa setair tiap langkahku Selamat sore Sobat remaja dan pemuda yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Shalom Apa kabar? Wah Gimana Pak Suryo? Tiga kali Kita offline Bisa kebaktian remaja Eh Karena pandemi Yang begitu luar biasa ganasnya Kita sudah gak bisa lagi Pak Suryo Untuk offline Sekarang online lagi Ya Tidak apa-apa Kita perlu bersyukur Kepada Tuhan Karena yang jelas Allah itu Sangat baik Dan sungguh baik Untuk kita semua Sobat remaja yang dikasih oleh Tuhan juga Sobat pemuda Sebelum kita Mendengarkan Firman Tuhan Mari kita terlebih dahulu Berdoa Kepada Tuhan Ya Allah kami saat ini kami ingin menenangkan diri kami Berada Di hadapan Allah kami Bersimpu Di hadapan Allah kami Kami ingin seperti Maria Yang duduk Dekat kaki Yesus Untuk mendengarkan Firman Tuhan Oleh karena itu Tuhan Silahkan Berbicara pada kami Supaya kami Supaya kami Bisa mengerti Rencana Allah kami Dalam kehidupan Masa remaja kami Masa pemuda kami Roh Kudus Marilah Pakailah waktu ini Berbicara kepada Kami masing-masing Dan kami Semua Siap untuk mendengar Juga Pembawa Firman Bila Diurapi oleh Roh Kudus Dalam Yesus Kristus Kami telah berdoa Amin Sobat remaja yang dikasih Tuhan juga Sobat pemuda Sebagai alas Firman Tuhan saat ini Kita akan Bersama-sama Membuka Firman Tuhan Dari Masmur 48 Masmur Pasal 48 Disitu ada 15 Ayat Mari kita Buka Bersama-sama Saya akan Bacakan bagi Saudara Nyanyian Masmur Bani Korah Besarlah Tuhan Dan sangat terpuji Di kota Allah kita Gunungnya yang kudus Yang menjulang permai Adalah kegirangan Bagi seluruh bumi Gunung Sion Itu Jauh di sebelah utara Kota Raja Besar Dalam puri-purinya Allah Berkenan dirinya Sebagai benteng Sebab Lihat Raja-Raja datang berkumpul Mereka Mereka bersama-sama Berjalan maju Demi mereka Melihatnya Mereka tercengang-cengang Terkejut Lalu lari Kebingungan Kekentaran Menimpa mereka Di sana Mereka Kesakitan Seperti perempuan Yang Endak Melahirkan Dengan Air Angin Timur Engkau Memecahkan Kapal-kapal Tarsis Seperti Yang telah Kita dengar Demikilah Juga Kita lihat Di kota Tuhan Semesta Alam Di kota Allah Kita Allah Menegakkannya Untuk Selama-lamanya Kami mengingat Ya Allah Kasih setiamu Di dalam Baitmu Seperti namamu Ya Allah Demikianlah Kemasyuranmu Sampai Ke ujung bumi Tangan Kananmu Penuh Dengan Keadilan Biarlah Gunung Sion Bersuka Cita Biarlah Anak-anak Perempuan Yehuda Bersorak-sorak Oleh Karena Penghukumanmu Kelinglah Sion Dan Edarilah Dia Hitunglah Menaranya Perhatikanlah Temboknya Jalaninlah Puri-Purinya Supaya Kamu Dapat Menceritakannya Kepada Angkatan Yang Kemudian Sesungguhnya Inilah Allah Allah Kita Dialah Seterusnya Dan Untuk Selamanya Dialah Yang Memimpin Kita Demikianlah Firman Tuhan Yang diambil dari Masmur 48 Yang Berbahagia Biarlah Mereka Yang Mau Mendengarkan Firman Tuhan Merasa-rasakannya Dan Dilakukan dalam Kehidupan Sehari-hari Haleluya Amin Sobat Sobat Hermaja Dan Pemuda Yang Dikasih Tuhan Saya Ajak Saudara-saudara Untuk Mereview Apa Apa Yang Tuhan Telah Kerjakan Selama Satu Minggu ini Dalam Kehidupan Saudara-saudara Tentunya Apa Yang Paling Berkesan Atau Apa Yang Paling Menarik Dalam Kehidupan Saudara Ingat Dalam Satu Minggu Ini Oh Iya Saya Sangat Tertarik Dengan Ini Pak Wah Atau Saya Nggak ingat Apa-apa Ya Berjalan Seperti Biasa Apakah Seperti Itu Nah Dalam Masmur 48 Ini Diceritakan Bagaimana Bani Korah Si Pemasmur Mengajak Bangsa Israel Untuk Mengingat-ingat Lagi Bagaimana Bangsa Israel Yang sangat Dikasih Oleh Tuhan Bagaimana Tidak Ketika Bangsa Israel Yakin Bangsa Israel Bermegah Karena Mereka Bangga Akan Keadaannya Keadaan Apa Keadaan Ibu Kota Yerusalem Yang Berada Diatas Bukit Sion Di Disana Ada Bait Suci Yang Sungguh Megah Bait Suci Yang dibangun Salomo Yang sungguh Indah Ketika Keadaan Bangsa Israel Seperti itu Bangsa Israel Diberkati Tuhan Mereka Meyakini Disitu Allah Hadir Di Tengah-Tengah Mereka Allah Memberkati Bangsa Israel Sungguh Luar Biasa Sehingga Bangsa Israel Yang adalah Bangsa Yang kecil Bangsa Yang lemah Tetapi Karena Allah Hadir Di Tengah-Tengah Mereka Allah Ada Di Tengah-Tengah Mereka Ketika Diserang Bangsa-Bangsa Yang Lebih Kuat Dan Cukup Banyak Apa Yang Terjadi Mereka Pasti Akan Kalah Berperang Dengan Israel Mereka Dikatakan Melihat Dan Tersengang-sengang Bangsa-Bangsa Itu Bangsa-Bangsa Itu Yang Menyerang Bangsa Israel Melarikan Diri Dari Hadapan Bangsa Israel Mereka Dikatakan Seperti Perempuan Yang Kesakitan Saat Akan Melahirkan Itu yang Terjadi Karena Apa Allah Hadir Di Tengah-Tengah Bangsa Israel Sehingga Pemasku mengatakan Ingat Apa Apa Yang Telah Dikerjakan Oleh Allah Kita Hitunglah Setiap Apa Yang diberikan Allah Dalam Kehidupan Kita Itu Yang dikatakan Oleh Pemasmur Supaya Apa Supaya Kamu mengingat Dan Kamu bisa Menceritakan Apa Yang telah Dikerjakan Oleh Allah Kepada Anak-anak Mu Nanti Kepada Keturunanmu Keturunanmu Nanti Kepada orang lain Bagaimana Besarnya Kasih Allah Kepada Umatnya Sobat Remaja Dan Pemuda Yang dikasih Oleh Tuhan Tentu Saja Saat Ini Kita Tidak Akan Bisa Bagaimana Kemuliaan Allah Di Gunung Sion Di Baiknya Tetapi Kita Ingat Dalam 1-6 Ayat 19-20 Atau Tidak Taukah Kamu Bahwa Dirimu Adalah Baik Roh Kudus Roh yang Diam Di dalam Kamu Jadi kita Ini Sebenarnya Pribadi Lepas Pribadi Adalah Allah Tinggal Di dalam Hidup Kita Oleh Karena Kita Jangan Remehkan Kehadiran Allah Dalam Hidup Kita Mari Kita Bisa Menceritakan Saya Ajak Di depan Tadi Apa Yang Telah Kerjakan Allah Dalam Hidup Kita Hari Hari Lepas Hari Dalam Hidupan Kita Jangan Sampai Satu Hari Terlewatkan Karena Berkat itu Kalau kita hitung Sungguh luar biasa Seperti Kita Menyanyikan Kita Hitung Berkat-berkat Allah Hitunglah Berkat-berkatnya Seperti Pada Hitung Jemaat 439 Berkat Tuhan Mari Hitunglah Kokan Kagum Oleh Kasihnya Ketika Kita Mau Menghitung Berkat-berkat Allah Dalam Kehidupan Kita Akan Kasih Allah Kepada Kita Kemudian Yang jadi pertanyaan Lagi Apakah Berkat itu Hanya Mandek Untuk Kita Saja Orang lain Tidak perlu Tahu Oh Jangan Kita Harus Mau Menceritakan Bagaimana Anak-anak Allah Dikasih Oleh Allah Sehingga Orang lain Akan Tahu Kebesaran Allah Seperti Bangsa-bangsa Lain Yang Mengusuhi Bangsa Israel Mereka Tersengang-sengang Ketika kita Menceritakan Berkat Allah Menceritakan Kebaikan Allah Dalam hidup kita Biar orang lain Akan Tahu Bagaimana Kerja Allah Yang Sungguh Luar biasa Dalam kehidupan kita Aduh Pak Saya tidak bisa Omong Saya tidak bisa Menceritakan kepada Orang lain Saat ini kan Zaman Modern Zaman IT Punya Bener Apa Gunakan Gadget Anda Jangan Hanya untuk Main game Tapi Gunakan Itu Tentu Sobat Termaja Sobat Pemuda Mempunyai IG kan Mempunyai FB kan Tulis di situ Tulis di situ Ceritakan Dengan jari-jari Anda Bagaimana Bagaimana Kebaikan Allah Share Kepada Orang lain Share Kepada Teman lain Atau Mungkin Banyak Yang Bercita-cita Untuk Bisa Menceritakan Menceritakan Kebaikan Tuhan Jadi Apa Youtuber Nah Buatlah Juga Kalau Teman-teman Sobat Termaja Pemuda Pengen jadi Youtuber Isilah Konten itu Dengan konten Yang sungguh Menguliakan Tuhan Pasti orang lain akan Tertarik Akan cerita sodara Subscribe Akan banyak Tentunya Sodara akan dipakai oleh Allah Disana Saya ingat Bagaimana Gitu ya Orang-orang yang dipakai oleh Allah Bagaikan Youtuber Diberkati oleh Allah Nah Sodara bisa meniru Seperti itu juga Menceritakan Kebaikan Allah Lewat Gadget sodara Dengan Tangan-tangan Mungil sodara Ceritakan Kebaikan Tuhan Pertanyaan terakhir Maukah Sobat Sobat Remaja juga Pemuda Untuk melakukan Tentunya Yang tahu jawabannya Sodara Tuhan Yesus Pasti memampukan Ketika kita Ya Persedia Tuhan Untuk Tuhan utus Dalam Masa remaja Masa pemuda saya Untuk Menceritakan Kebaikan Allah Tuhan Yesus Berkati Amin Kita Berdoa Tuhan Tuhan biarlah Firman Tuhan yang tertabur Saat ini tidak kembali dengan sia-sia Tapi taburlah dalam hati kami yang paling subur sehingga firman itu bisa tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami dan bisa kami untuk melakukan firman Tuhan itu Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih untuk waktu ini Kami berdoa untuk Sekolah Anak-anakmu Karena Keadaan Karena Kami Harus Zoom Tuhan berkati Supaya apa yang Diberikan materi-materi itu Dari para guru Dari para dosen Bisa kami tangkap Dengan baik Supaya Otak kami Tuhan berbarui Salah-salahnya Bisa menangkap semuanya itu dengan baik Bisa merekamnya dengan baik Bisa kami kembangkan dengan baik Karena Allah kami Yang membuat kami Cerdas Pandai Seperti Tuhan memberkati Sadrah Mesah dan Abedeku Berkatilah kami Seperti itu juga Bukan menjadi ekor Tetapi Akan menjadi kepala nantinya Tuhan berkati Masa depan Anak-anak kami Berkati Sekolah yang Lebih tinggi Bila saat ini Kami Anak-anak kami Harus mencari sekolah Yang lebih tinggi Berkatilah Supaya disanapun Kami akan Bisa berkembang Bila kami Membutuhkan pekerjaan Tuhan sediakan pekerjaan itu Untuk kami Terima kasih Juga kami berdoa Untuk orang tua kami Yang membiayai kami Berkati dengan nimpahnya Orang tua kami Supaya tercukupkan Malah berkelimpahan Dengan berkat Allah tersebut Terima kasih Allah Terima kasih Kami Serahkan Hidupan kami Biarlah Allah Terus memakai kami Dalam Masa remaja Masa pemuda kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Untuk hari ini Terima kasih Untuk Jerman Saat ini Kami Kembalikan segala puji Hormat dan kuasa Dan kemuliaan Hanya Dalam nama Tuhan Yesus Kami Telah berdoa Amin Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke saatnya Untuk kita mengumpulkan Persembahan Persembahan Gampang dikumpulkan Ke pengurus terdekat Mari kita pujikan Betapa kita tidak bersyukur Mau ke akan senang Terima kasih Kami Terima kasih Surningar Termosinya Terima kasih Tadan Padamu kita teman-teman Itu semua Ketak darunia Alah yang Tuhan Itu semua Ketak darunia Alah yang Tuhan Tuhan Selamat malam Bapak Selamat malam Yesus Selamat malam Wahudus Terima kasih ya Bapak Engkau sudah memberkati kami Dalam peribadatan kami Dari awal Ketengahan hingga saat ini ya Bapak Dan kiranya Firman yang telah kami dengarkan Dapat memberkati kami Dapat menjadi telah dan dalam hidup kami Ya Tuhan sekarang kami mau Menyerahkan persembahan kami Tuhan Supaya dapat memperluas kerajaanmu Di surga maupun di bumi ya Bapak Dan saat ini kami juga mau berdoa Bagi keluarga kami ya Bapak Mungkin orang keluarga kami Ataupun keluarga kami yang lain Tuhan bimbing mereka Tuhan berikan kesehatan selalu Tuhan Tuhan serta mereka dalam setiap apa yang mereka lakukan Dan Tuhan kami juga mau berdoa Bagi Gereja kami ya Bapak Bagi kajianusuan Kiranya Engkau memberkati kami Dalam setiap laksanaan ibadah Dalam setiap pengeluang iman kami Tuhan Supaya kami dapat selalu bertumbuh imannya Dalam Engkau saja Berkatilah setiap pendeta Majelis Rukja-Rukja Maupun Jumaat-Jumaat Tuhan Supaya dapat mendapatkan kesatuan hati Terkhusus juga Kami berdoa untuk Kegendus saya Bapak Supaya dapat Mendapatkan kesatuan hati Dapat memuji dan memilihkan namamu Tuhan Dan juga Melayani Engkau dengan Baiknya Bapak Dan juga saat ini Kami mau berdoa bagi sekolah kami Tuhan Bagi studi kami ya Bapak Yang mungkin saat ini kami sudah Masuki masa kenaikan kelas Tuhan Terima kasih Atas penyertaanmu yang sempurna Dalam dua semester ini Tuhan Beratilah kami Tuhan Dalam jenjang selanjutnya ya Bapak Terima kasih Dan saat ini kami juga mau berdoa Tuhan Bagi adanya pandemi COVID-19 ini ya Bapak Yang mungkin Menghambat setiap Aktivitas kami Yang menghambat setiap Peribadatan kami Sehingga kita Peribadat sekarang Online ya Bapak Beratilah Setiap Tengah medis Maupun Orang-orang yang terjangkit COVID-19 Tuhan Beratilah mereka Dan Berikanlah kesembuhan bagi mereka Berikanlah kesabaran Berikanlah Kekuatan bagi setiap Orang yang terjangkit Maupun tenaga kesehatan Tuhan Juga Bagi pemerintah yang Mengurus Setiap Pandemi ini Tuhan Berhati mereka Dan bimbing mereka selalu ya Bapak Dan Tuhan Inilah doa kami Doa yang jauh dari sebutnya ini Kami panjarkan Hanya kepada-Mu Tuhan Dan kami akan berdoa Seperti yang Kau wajahkan Doa Bapak kami Bapak kami yang ada di surga Diburuskan dengan mamamu Datanglah kerajaanmu Jadilah gandakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang sebutnya Dan memiliki kami akan Selang kami Seperti kami juga mengampungi Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Dalam kesubahan Tapi lepaskanlah kami Dari bagian yang jahat Bagaimana kau yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemian Sampai selama-lamanya Amin Wah Tak terhasil Sudah sampai Akhir acara Sampai jumpa Di ibadah selanjutnya Tuhan Yesus membekati Zah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton